Halo semuanya selamat datang di channel vlogvilla hari ini bike check lagi sore hari menjelang maghrib jadi tadi pagi itu saya abis goe suruh loyoan terus silahat sorenya kita langsung bike check yang ada di depan ini sepedanya pernah saya pakai juga di balapan tour de ah oke ini dia live langma adv2.com bukan com sih ya QoM oh iya sebelumnya untuk mic saya pegang HP karena saya nggak pakai kantong nggak ada saku di bajunya so langsung aja kita merapat ke sepeda yang ada di depan ini kelihatan banget ya sepedanya cakep banget ini sepeda ciwi desain by giant jadi mirip banget dengan tcr frame nya sendiri dan live langma ini adv2.com mirip juga dengan giant tcr adv2.com jadi kalau saya nyebutnya QoM ya ini ya live langma adv2.com kalau giant tcr baru adv2.com gitu karena kan lebih kecowok kalau yang live langma ini buat cewek tapi ya no problem sih karena saya pernah pakai soalnya gitu tapi ini nge slow banget nih temen temen nah framenya oke langsung aja kita bahas framenya dulu framenya ukurannya XS XS disini XS nya cewek yang nggak jauh beda sama XS nya TCR ya yang buat cowok jadi XS disini kalau di ambang tinggi badan itu sekitar 150 sampai 160 cm cuman bodoh sih saya pernah pakai soalnya bodoh sih sebenernya saya kan 170 cm nih pernah pakai tapi nah ini pas waktu itu sama semua nih cuman build set sama stemnya berubah nah stemnya itu ini kan bawaannya nih stemnya pake punya saya 11 cm ya jadi rada panjang gitu it's ok masuk akal cuman waktu itu fitting nya juga kurang pas sih saya jadi ini ketinggian ini bawaan nih seatpost nya ini ketinggian waktu itu ya udah deh salah satu penyebabnya tuh terus kemudian frame warnanya juga ini ini warna enak banget sih warnanya glossy campuran jadi kayak bunglon gitu warnanya warna hijau dengan warna gold keren banget belum ada minus belum ada lecet ya mungkin cuman ada ini ini sebenernya bekas kayak nah ini kalau saya pikir ini si owner sebelumnya dia pakai kayak scotlet gitu bening kayak di sepede yang pernah saya back check sebelumnya jadi ada sebuah scotlet yang menutupi cat jadi kalau terjadi lecet dia scotlet nya yang lupas gitu nah seperti ini nih cakep oke framenya mulus banget buat nanjak pastinya frame nanjak buat flat juga bisa karena waktu itu kan saya racenya ini ada flatnya juga nempel aja sih speed 50an gitu dengan paduan wheelset yang tebel belakang depannya tipis gitu ya masih masuk akal gitu cuman karena kemana alangan itu ada crash di depan jadi kena blok aman sih sayanya cuman kena blok so yaudah mau kabur kalau saya kabur depan saya nggak ngerem ya nabrak gitu otomatis ngerem dulu jadi teteh buat ngejar plat depan yang kabur gitu ah gitu ya wes lah gitu oke itu flashbacknya terus frame udah kita lanjut wheelsetnya nah kalau ini saatnya wheelset bawaan nih wheelset bawaannya giant PR2 rimbrake kalau ditanya bobotnya ya lumayan tadi juga udah nimbang fullbacknya berapa gitu ya waktu itu masih di angka 7 sih 7,9an karena wheelsetnya nih ya git Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita naikin dulu. Nah, jadi kalau dia naik di atas, nggak kendor. Settingan sih sebenarnya. U-brake depan belakang 105R7000. Sama. Jadi, ini 105R7000. Mostly. Brifter juga sama. Brifternya juga masih mulus. 105R7000. Sepasang ya. Mau turun ntar. Enteng. Jadi, ADV2 pasti menggunakan 105R7000. Terus untuk brake padnya juga masih tebel. Depan belakang. So, teman-teman nggak perlu khawatir. Ini menggunakan. Ini brake padnya switch stop teman-teman. Switch stop nih. Jadi, buat yang karbon juga masuk. Kemarin soalnya juga menggunakan switch stop nih. Oke. Untuk group set udah. Terus kita lari ke ini. Mumpung kameranya depan nih. Bagian steer. Steeringnya menggunakan drawbar. Drawbar bawaan juga. Nggak kelihatan sih ini. Ini giant atau apa. Atau liftnya. Kurang tahu juga nih. Tapi yang saya rasa ini drawbar. Drawbar giant. Tapi 38 ukurannya. Gitu. Ini 38 nih. Jadi enak banget. Teman-teman. Kalau teman-teman. Ya ini buat cewek sih sebenarnya. 38 lebar bahu. 38 tuh enak banget. Saya juga ngerasa. Wah enak nih drawbar. Nah. Untuk stemnya. Ini giant contact nih. Saya pernah nyoba soalnya. Waktu saya menggunakan TCR. Dari gun-gun bag juga stemnya seperti ini. Tapi lebih panjang. Ini kalau nggak salah 8 nih. Panjangnya. 8 cm. Terus disini masih ada sisa spacer. Sisa spacer. Dari si fognya sendiri. Itu dua. Ada. Dua setengah di bawah stem. Dan satu ini kosong. Ini buat pengunci. Sisa spacernya hanya dua setengah teman-teman. Ini udah cukup banget sih ya sebenarnya. Kalau buat teman-teman. Yang tinggi badannya. Di bawah 170. 170. It's okay. Masih masuk. Terus udah inner cable pastinya. Oke banget. Cakep. Cara seudah sih ya. Untuk. Untuk buy cek si Liv Langma ADV2 QOM ini. Jadi masih mulus. Dan kita langsung buka harganya. Harganya. 17 juta. Sekitar 17 juta setengah. Teman-teman. Jadi teman-teman. Bisa langsung rapat. Ke kolom deskripsi. Atau kolom komentar. Jika minat. Jadi di deskripsi ada kontak WA saya. Email saya. Disitu juga. Oke. Langsung aja sih. Maunya. Kayaknya saya close ya. Soalnya dia mau maghrib. Ini sore banget nih. Oke teman-teman. Mungkin itu. Ini bottle cat juga bawaannya. Jadi masuk aja disini. Gak ada trouble apapun. Mulus banget. Cakep. Tetap keep riding safe. And goodbye. Set. Ini jauh buat. Hampir lupa. Saddle-nya. Menggunakan giant approach. Enak banget. Giant approach. Tapi ini lift ya. Tulisannya disini. Dan. Seat postnya. Seat post bawaan. Masih mulus banget. Panjang lagi. Oke. Udah. Itu doang.